Kalau kita begitu idealis, dengan apa yang menurut kita? Bagaimana seorang generasi Z saat ini itu menjalani hari-hari untuk menuju tujuan mereka yang sebenarnya tujuan yang besar, tujuan yang berbahagia, tujuan yang menyukseskan tujuan yang diamini oleh banyak orang, terutama orang dua kita Bagi teman-teman di situ yang memiliki anak di generasi Z atau adik-adik yang sedang berumur di 8-26 tahun SD, SMP, SMA, bahkan mulai kuliah Ini penting sekali Hal yang mesti diperhatikan, yang harus dibangun dalam diri kita sendiri Self-development dalam proses ini yang akan membawa kita menuju ke masa depan yang betul-betul bagi orang luar di sana impikan Dan saat ini adalah waktu yang sangat penting Perlu kita sadari Perlu kita fokuskan Perlu kita komitmen untuk melakukan Sehingga nantinya kehidupan kita itu begitu membanggakan Nah yang pertama, bagi kita penting sekali menemukan the big why Alasan besarnya kenapa anak kita harus melakukan ini Terutama you ya, sebagai generasi Z Harus mengerti dan memahami Mendapatkan alasannya Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan Kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan Mereka sadar gak apa alasannya? The big why-nya? Apa tujuannya? Apa impiannya? Nah, apa yang memotivasi? Nah disaat kita ternyata melakukan sesuatu yang Bahkan kita sendiri tidak tahu alasannya kenapa Itu akan dapat menghadirkan demotivasi Menurunkan motivasi kita Dan bisa jadi Hal-hal yang mestinya kita tidak lakukan Itu paling sering kita lakukan Hal-hal yang mestinya kita lakukan Itu kita tidak lakukan Nah penting untuk kita memahami Tujuan atau impian besar kita Tapi disaat kita tidak mampu menemukan itu gak apa-apa Yang paling penting adalah Temukan tujuan sederhana kita Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan Nah, yang kedua Disaat kita sudah membuat satu impian The clear goal Kalau saya sebutnya adalah smart goal Nanti saya akan bahas apa itu smart goal Kita penting untuk merencanakan apa yang harus kita lakukan Satu apa? Dua apa? Tiga apa? Empat apa? Sehingga disaat kita sudah menemukan itu Urut-urutan list yang perlu kita dan penting kita lakukan Kita akan memahami Bagaimana memanajemen waktu kita Memprioritaskan waktu kita Pikiran kita, energi kita Itu ke hanya untuk hal itu saja Jadi apapun yang mengganggu Kita mulai akan merasa Kita bahwa ini penting untuk dikerjakan Ini membuat kita semakin fokus dengan tujuan-tujuan kecil ini Sehingga menghasilkan impian yang besar ini Sehingga menghasilkan impian yang besar ini untuk kita kerjakan Di saat itu memikirkan Di saat itu memikirkan bagaimana cara melakukannya Yang jelas kita cukup yakin dan mempercayai bahwa itu bisa diselesaikan Nah yang paling penting Rencana aksinya harus clear dulu Setelah mendapatkan rencana aksi Penting selanjutnya kita mulai Komit Mulai disiplin Membangun disiplin diri Mulai konsisten dengan apa yang sudah kita tetapkan Bahkan untuk membangun hobi Cita-cita apapun profesional Anda mau menjadi apa Itu juga membutuhkan latihan dan persiapan Seperti halnya apa yang saya bahas sebelum-sebelumnya Ini membutuhkan yang namanya disiplin Membutuhkan yang namanya komitmen Nah Anda bisa menggunakan reward dan punishment di dalamnya Untuk menjaga rasa disiplin ini Jadi penting Karena hanya dengan disiplin Anda mampu merasakan progres dari pertumbuhan Anda Tanpa itu jangan berharap Anda mendapatkan hasilnya Karena nggak mungkin Tanpa kerja keras Kita mendapatkan apa yang kita dapatkan Nggak mungkin kita harus Let's say kita memiliki Tujuan untuk membangun Tubuh sehat Membangun tubuh yang kuat Membangun tubuh yang ideal Tidak mungkin kita meminta orang lain disitu Untuk push up Terus tangan kita menjadi kuat Nggak mungkin Menyuruh orang lain untuk datang ke gym Terus kita menjadi Tubuhnya langsung jadi ideal Nggak bisa Jadi kita sendiri yang harus membangun diri kita Kita sendiri harus memastikan Dengan disiplin Dengan komitmen Dengan konsisten Menjaga diri kita Terhadap tujuan tersebut Nah dalam progres Proses perjalanan ini Tentu ada yang namanya Hambatan dan rintangan Dan perubahan-perubahan Nah disini kita sebagai Manusia Terutama bagi Anda yang Di generasi Z saat ini Itu biasanya kan Label emosi Ya Emosi ini begitu Labelnya Yes or no Bimbang Penuh dengan Kegalauan untuk menentukan Satu keputusan Jangan fokus ke situ Kita fokus pada Nilai-nilai Yang disebut dengan Beradaptasi terhadap perubahan Kita lihat di sekitar kita Kita belajar Dari apa yang Orang lain lakukan Kita belajar dari Youtube channel Yang seperti ini Kita belajar dari Buku-buku Kita belajar Untuk bertanya Kepada orang Yang sudah senior Di luar sana Jadi kita mencoba Untuk membuka diri Membangun kapasitas kita Pengetahuan kita Skill kita Terhadap apa yang Sudah orang lain Lakukan Nah ini penting sekali Kita menjadi orang Yang mampu Beradaptasi dalam Lingkungan apapun Karena pada dasarnya Kalau kita begitu Idealis Dengan apa yang Menurut kita Apa yang kita Pandang itu Sudah benar Itu Bisa jadi Enggak benar Bagi orang lain Bisa jadi terhadap Lingkungan Terhadap situasi Itu saat itu Itu Enggak cocok dengan Pemikiran kita Dengan idealisme kita Jadi penting Bagi Anda Untuk home fairing Dengan pengetahuan Skill Knowledge Pemahaman-pemahaman Dari yang lainnya Sehingga Akan menjadikan Apapun yang Anda lakukan Itu Lebih jelas Dan lebih clear Anda berani Mengambil keputusan Ada yang selanjutnya Ini sangat penting sekali Ya Bangun komunitas Lebih banyak teman Ini akan semakin Lebih baik Karena Penting adanya Kita Tidak selfish Terhadap diri kita sendiri Ya Tapi Ingat Jangan mencari lingkungan Jangan berkolaborasi Jangan berteman Dengan orang-orang yang Tidak se-frekuensi Dengan impian Anda Bahkan tidak jarang Karena salahnya Anda mencari teman Anda ditarik menjauh Dari impian Anda Ini yang Sangat berbahaya So Perhatikan Teman-teman Orang yang ada di sekeliling Anda Itu Mampu Menginspirasi Memotivasi Bahkan Mendirect Anda Mengguiding Anda Membimbing Anda Menuju ke Tujuan Anda Jadi Sangat penting Tidak masalah Mereka jauh lebih Di bawah Anda Ya Bahkan Setemen Se-level Anda Senior Anda Jauh lebih Berumur Ini penting Untuk mendapatkan Pengalaman dari mereka Feedback dari mereka Dari apa yang kita lakukan Tantangan-tantangan yang ada Situasi-situasi yang ada Itu penting Dan saya meyakini Berkolaborasi dengan Lebih banyak orang Terutama Satu organisasi Satu komunitas Yang sama Fevenya Itu Anda akan semakin dekat Dengan impian Anda Dan gampang Di saat Anda Menemukan hambatan Rintangan Masalah Anda dengan Enak Untuk Sekedar chat ke mereka Telepon ke mereka Bertanya Apa nih solusinya Di saat kadang-kadang Anda mentok Bahkan Tidak jarang Dalam proses ini Anda kebingungan Dan khawatir Bahkan Memiliki rasa takut Yang berlebihan Dan tidak jarang Anda akan kehadiran Rasa takut Yang Tidak mampu Anda Hadapi Nah saat ini terjadi Penting Anda memahami Rasa takut itu sendiri Di topik-topik sebelumnya Saya bahkan membahas Bagaimana menghadapi Rasa takut Bisa Anda hadir Ke salah satu topik itu Anak-anak gen Z Kadang-kadang melihat Sesuatu itu Segampangnya saja Jadi di saat Rasa takut itu hadir Kembali lagi Tarik diri Dan renungi Apa sih sebenarnya Yang saya takuti Apakah yang saya takuti Ini benar-benar Ketakutan Yang pantas Untuk saya takuti Cari datanya Serius gak saya takut Mental saya Ini seperti apa sih Sebenarnya Nah kalau misalnya Memang sesuatu yang Besar Yang memang pantas Untuk ditakuti Dan semua orang Juga menakutinya Nah ini penting Untuk mencari orang Yang sudah sukses Mampu melewati Ketakutan mereka Karena tugas kita Tugas kita adalah Fokus pada tujuannya Pastikan tujuannya ini Lebih besar Daripada Si rasa-rasa takut Yang perlu kita lewati Gak apa-apa Kita beristirahat Gak apa-apa Kita gagal Gak apa-apa Semua orang Melakukan kesalahan Everybody just make a mistake It's just so easy We move forward Dari apa yang sudah Kita lakukan Dan itu gagal Udah Anggap saja Itu sesuatu yang bisa Membuat kita Semakin dewasa Belajar dari kegagalan itu And then Kita akan mendapatkan Hasil Pemikiran Cara yang baru Untuk melangkah Ke Hal-hal yang berikutnya Selanjutnya Yang terakhir ini Yang paling penting Dari semua Yang sudah kita lakukan Prosesnya begitu panjang Tarik diri Setiap malam Fokus dengan Apa yang sudah kita Capai di hari itu Karena kita masih punya Waktu yang begitu panjang Jadi coba Untuk List Rasa syukur kita Jadi progres kita Sudah sampai di mana Tidak ada progres Yang sia-sia Jadi syukuri Ya Syukuri apa yang Sudah kita miliki Syukuri apa Keadaan kita Syukuri di mana Posisi kita saat ini Jadi itu Termasuk Tubuh kita Saat ini Seperti apa Pemikiran kita Saat ini Seperti apa Secara Fisik Yang kita miliki Apa saja It doesn't matter Ya Bagi generasi Z Saya rasa Hal ini sangat gampang Karena Lebih clear Melihat masa depan Bahwa Tidak harus Startnya itu Dari Memiliki sesuatu Ya Bisa saja Bagi Anda Startnya dari 0 Ya Orang bilang Startnya dari Below 0 Oke It doesn't matter Yang paling penting adalah Rasa syukur kita Terhadap apa yang Kita miliki Apa yang sudah Kita capai Karena hari esok Itu membutuhkan Energi yang lebih besar lagi So itu dia Teman-teman Ya Adik-adik Gimanapun berada Semoga Bermanfaat Apapun yang menjadi Bahasan Hari ini Tetaplah menjadi Dasyat Dan hebat Luar biasa Karena ini penting Untuk masa depan Anda Tidak ada cara lain Tetap fokus Dan disiplin disitu Semoga bermanfaat Tetap berada di channel Youtube saya Bersama saya Salam dasyat luar biasa Ajijan Saputra Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.